oke baik kita sudah bersama dengan peserta ini juara masterchef, anak chef-chef wanna be ya kan Ardi, itu ada pertanyaan kamu tuh kan kuliah di luar negeri ambil engineering mechanical engineering, tapi kenapa sih kamu masih pengen terjun ke dunia hiburan eh maksudnya kamu ikut kemarin teen ya? itu kamu yang mau apa disuruh? jadi kan dari dulu kan sering casting-casting gitu kan banyak yang bilang kan ini bagus nih cocok nih gitu kan, coba aja gitu kan coba aja soalnya kan saya juga jarang ngomong kan orangnya jarang ngomong kan jadi dengan ikut entertain ini saya bisa ketemu banyak orang jadi lebih supal gitu ya iya lebih supal lagi sama kayak jerry, jerry kamu sebelum ikut masterchef kan kamu udah masak di hotel udah apa, udah apa gitu, udah kemana-mana ya kenapa penting banget sih kamu ikutan itu lagi dan harus juara gitu kalau ikut lomba sih emang dari jaman kuliah kak emang suka aktif ikut lomba gitu emang apa ya pengen challenge diri aja gitu honor naik, honor naik sekarang udah gak kerja di industri hotel sekarang jadi bisnis sendiri ya lebih ke apa ya project yang dari management sih kak untuk saat ini kalau kamu Nindi masih takut sama jarum? masih kenapa sih kamu tau ketemu jarum? gak tau serem aja soalnya kayak tembus kulit gitu kan kamu harus temenan sama Anton Wowo tuh dia tuh gampang, oh jarum ya tiap hari Gonta ganti ya iya bener oke stiker udah gak pake jarum gitu oke dan Anton Wowo apa yang merubah setelah kamu viral? Alhamdulillah sekarang udah banyak ini tawaran udah banyak endorsean ya udah beli handphone baru katanya ya Alhamdulillah Alhamdulillah kasih tepuk tangan udah buat tahu-tahu saya ini saya masih ada satu lagi tamu nih juga kalau ini keahliannya masak itu keahliannya impersonate ini keahliannya mechanical engineering yang ini keahliannya adalah melukis tangan ya dan itu dia gak perlu nyontoh dia pake perasaan jadi dalam waktu cepat sudah cantik sekali henna di tangannya kita lihat dulu profilnya Ima berikut ini Ima Hapsi, International Henna Artist bersedia 29 tahun yang mulai terjun ke dunia henna artist sejak tahun 2004 karena ketidaksengajaan teman SMP-nya yang meminta dia untuk melukis di tangan sang kakak lantaran henna artisnya tidak hadir ini kini sukses hingga menjadi langganan pejabat dan artis seperti Aurel Hermansyah Nabila Syakib, Margin Winaya hingga mendapat klien luar negeri mulai dari Cina, Dubai, dan Hong Kong perempuan berdarah Arab ini 20 Maret kemarin memposting pengalamannya ketika melukis henna di tangan Aurel Hermansyah dalam waktu singkat yaitu 15 menit untuk acara pengajian dan henna night menjelang pernikahannya bersama youtuber Atta Halilintar anak kedua dari enam bersaudara ini juga melukis henna di tangan bunda Aurel Asyanti dan adik perempuannya Arsi seperti apa pengalaman Ima Hapsi sebagai professional henna artist dan berapakah tarif seorang professional henna artist saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi no secret oke kita sudah bersama Ima Hapsi ini adalah seorang professional henna artist ya kan sudah berapa belas tahun 17 tahun 17 tahun dia menekuni ini ya dan sekarang kita juga pengen lihat keahlian dia melukis henna di tangan model ini ya kan ini tahan bisa berapa hari berapa malam? bisa 7 harian kira-kira 7 hari gitu terus ngilanginnya pakai apa? ngilanginnya pakai makeup remover oh makeup remover itu pun sekali gak bisa ilang ya gak bisa ilang jadi harus berkali-kali dulu baru ilang dan benarkah bahwa kamu ini kalau motif ini apa yang ada di kepala kamu aja moodnya lagi apa gitu? iya langsung aja jadi setiap orang gak pernah sama nah ini tergantung orangnya tergantung mood kamu atau tergantung apa? tergantung situasi aja sih tergantung situasi aja nah hari ini temanya inspirasinya apa nih motifnya? motifnya saya lebih ke floral dan flowy aja sih oh floral dan flowy aja oh bunga-bungaan gitu ya ada daunan gitu ya